Yo guys, ini dari bakul cendol. Info, Bitcoin stuck, gak naik, gak turun, bikin gabut. Nah ini nih yang konyol nih menurut gue. Karena gue udah berkali-kali bilang, tahun ini akumulasi aja. Mau Bitcoin naik ke 38, ke 45, mau dia turun lagi ke 20, gue gak akan pusing, akumulasi terus. Karena kita itu panennya nanti, 1-1,5 tahun setelah Bitcoin halving. Bukan sekarang, sekarang tuh lagi murah. Lu dikasih kesempatan untuk beli Bitcoin atau crypto pilihan kalian dengan harga yang murah. Ya makanya tahun ini akumulasi terus aja. Gini nih, Warren Buffett pernah bilang, you cannot produce a baby in a month by getting 9 women pregnant. Lu gak bisa bikin bayi dalam 1 bulan dengan hamilin 9 wanita. Gak bisa, lu harus sabar, harus tunggu. Itulah investasi, ya. Money is made in waiting, ya. Gak usah lu liatin chart tiap hari. Pokoknya gini, tahun ini akumulasi aja udah. Dan yang kedua, kalau lu gabut, lu cari kerjaan lah. Ngapain ngeliatin chart? Kerjaan kita itu bukan liat chart. Kerjaan kita, ya kayak gue nih ya, gue real life. Gue punya job, gue punya kerjaan. Setiap hari gue sibuk dengan kerjaan gue sampai malam. Dan ketika gue dapet gaji, dapet uang. Uangnya itu gue tabung buat liquidity gue. Untuk gue terus akumulasi. Gitu loh logikanya, guys.